PT PLN Persero berhasil melakukan penyambungan listrik sebanyak 952 keluarga di Kecamatan Cidawun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sambungan listrik ini merupakan program bantuan pasang baru listrik atau BPBL dari pemerintah melalui Kementerian Energi dan ESDM. Kini masyarakat Cianjur Selatan dapat menikmati terangnya listrik 24 jam. Sebanyak 952 keluarga di Kecamatan Cidawun, Kabupaten Cianjur, kini bisa menikmati terangnya listrik selama 24 jam. Setelah PT PLN Persero melakukan penyambungan listrik gratis melalui program bantuan pasang baru listrik BPBL dari pemerintah melalui Kementerian Energi dan ESDM. Program BPBL ini sejalan dengan komitmen PLN dalam mendukung pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi terutama di daerah tertinggal. Bapak Ibu hadirin yang kami berhenti, pertama-tama sebenarnya kami melaporkan, tadi juga sudah dilaporkan oleh Pak Momon, bahwa program ini PLN sebagai yang dibuatkan oleh Kementerian ESDM dan kali ini Pak Dijen Ketanagan Serikan yang berhasil kami untuk melaksanakan program BPBL yang sudah berjalan sejak tahun 2021, 2022 dan tahun ini 2023. Nah program ini tadi sudah dilaporkan tahun 2022 kemarin dan sudah berhasil menanggung 80.183. dan terima kasih kepada Komisi 7 yang sudah diinisiasi program ini sehingga memang program BPBL ini langsung dapat dilakukan oleh masyarakat dan kita sudah bisa menyaksikan sendiri bahwa kalau tanpa ada restrik, berlantanya memang kehidupan pulang-pulang di restrik. Jadi, saya ada di restrik, harapkan kita semua bahwa pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh. adik-adik kita yang ada di, yang mendapatkan, teman-teman mendapatkan restrik yang tadinya mungkin belajar menggunakan lampu-lampu yang bukan lampetrik, sekarang sudah bisa dengan nyaman, bisa belajar, nah harapannya juga dengan kemudahan bisa belajar, maka ikut mencerdaskan bangsa. Jadi, ke depan sebenarnya sederhana muda dengan adanya listrik, sesuai dengan foto kami, bahwa electricity for better life. Jadi, PLN itu ada untuk kehidupan yang lebih baik, kira-kira gitu. Syahroni dan Subandi di antara penerima manfaat menyambut dengan sukacita dengan adanya bantuan listrik gratis ini. Sebelum memiliki listrik sendiri, mereka ikut tetangga, namun kini mereka bisa merasakan penerangan listrik selama 24 jam. Desa itu, Pak, sebelum terlistriki, memakai apa, Pak? Dulunya, sebelum ada bantuan kawai-kawai itu, kawai gratis itu, masyarakat semua ngeting daripada warga masyarakat yang tetangga, tetangga yang lain, kementerian SDM dan PLN, dan mudah-mudahan masyarakat saya masih terbaik sekali. Harapannya, Pak? Harapannya ke depan untuk PLN, untuk SDM, bagi warga Bapak gimana, Pak? Harapannya ke depan, mudah-mudahan yang belum, ini kan ada daftar tubuh, ada beberapa kepala keluarga lainnya, sekitar 75 kepala keluarga yang belum terbantu atau terpasang listrik, dan harapannya ke depannya begitu. Dan mudah-mudahan bantuan PLN ini, listrik ini, bermanfaat di masyarakat. Ketika yang tadinya tidak punya tipi, jadi punya yang tadinya tidak bisa menyerut air dengan listrik, alhamdulillah sekarang merasa terbantu sekali dengan adanya program ini. Terus, saya tajan ayah listrik, Bapak, saya tajan gaduh KWH, Bapak, Bapak, listriknya kengingnya di mana? Kengingnya di sebelah. Oh, tetangga. Tetangga. Terus, berarti Bapak di tangga-tangga, seberat tahun tajan listriknya? 25. 25. Dengan adanya program BPBL ini, diharapkan mampu meningkatkan elektrifikasi di daerah-daerah terpencil di Jawa Barat yang belum teraliri listrik, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.